Di minggu malam, polisi langsung melakukan olah TKP di lokasi ledakan dekat areal Nobar, debat Capres di parkir timur Senayan. Polisi memastikan ledakan berasal dari sebuah petasan. Dan usai sterilisasi, polisi membuka garis polisi agar aktivitas bisa berjalan normal kembali. Pasca ledakan terjadi di parkiran timur Senayan atau 100 meter dari areal Nonton Barang, debat Capres TK01, polisi langsung melakukan sterilisasi lokasi. Penyisiran dan olah TKP berlangsung selama kurang lebih satu jam. Polisi pastikan ledakan berasal dari sebuah petasan. Usai disterilisasi, garis polisi segera dibuka agar aktivitas bisa kembali normal. Pasca ledakan, beberapa serpihan dan pokon yang hancur masih terlihat di lokasi. Ledakan yang cukup keras terjadi sesaat setelah debat Capres di Hotel Sultan Jakarta berlangsung minggu malam kemarin. Ledakan bahkan terasa hingga radius 100 meter dari lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa ataupun lupa akibat ledakan ini. Saksi mata sempat melihat seseorang melempar suatu bunda dari mobil sebelum ledakan terjadi. Ledakan sempat membuat heboh warga. Dan peserta nonton barang debat Capres di sekitar lokasi. Merespon kejadian ini, tim beganda beserta anjing pelacak langsung diterjunkan untuk kemangkan tempat kejadian perkara. Gina Jaranggerawan melaporkan untuk NET.